Intro Hai Kedramalovers, selamat datang di channel Infobarika Akhirnya menikah, artis cantik dan senior Korea Selatan yaitu Gong Hyojin menikah dengan sang kekasih yang merupakan warga Amerika selasa 11 Oktober 2022 Artis berusia 42 tahun itu resmi menikahi pria yang 10 tahun lebih muda darinya yaitu berusia 32 tahun, Kevin Oh Penasaran dengan fakta seputar hubungan dan pernikahan mereka? Niamimin sudah merangkum fakta menarik seputar Gong Hyojin dan Kevin Oh yang menikah 2 hari lalu Mulai dari bagaimana mereka bertemu, sampai siapa saja sih rekan artis yang menghadiri pernikahan mereka Apakah sang sahabat Sonya Jin turut hadir? Well, tonton terus videonya ya, sampai habis dan tetap jangan lupa aktifkan lonceng notifikasimu biar tidak ketinggalan update terbaru dari Mimin Yuk langsung aja kita ke fakta yang pertama Diadakan secara tertutup Kabar gembira datang dari bintang Korea Gong Hyojin Tepat pada hari Selasa, bintang serial When Camellia Blooms itu menikah dengan Kevin Oh Benar bahwa pasangan itu menikah hari ini Demikian konfirmasi dari agensi Gong Hyojin Manajemen SOOP dilansir dari All Kpop Gong Hyojin dan Kevin Oh tidak menggelar upacara pernikahan di Korea Selatan Pasangan beda usia 10 tahun ini menjatuhkan pilihannya di New York, Amerika Serikat Sebagai lokasi untuk mengikat janji suci Berdasarkan informasi dari Sumpi Pernikahan Gong Hyojin dan Kevin Oh digelar secara tertutup Pasangan ini hanya mengundang keluarga, kerabat, dan sahabat di momen sakral ini Tercatat, dua artis Korea Jongryo Won dan bintang Little Woman Om Ji Won menghadiri pernikahan Gong Hyojin dan Kevin Oh Fakta yang kedua Menikah usai tangkap buket Pada 31 Maret, isu bahwa Gong Hyojin akan segera menikah berembus kencang Kala itu, ia menangkap buke bunga yang dilemparkan Son Yejin dalam pernikahannya Kalian ingat kan? Pihak agensi lantas membenarkan hubungan asmara sang artis Tetapi mengelak bicara soal kabar pernikahan Masih sulit untuk mengatakannya Kami akan membagikan pengumuman lain jika ada kabar baik di masa mendatang Tutur perwakilan agensi kala itu Fakta yang ketiga Pertemuan dengan sang belahan jiwa Setelah hubungan mereka terekspos Kevin Oh beberapa kali mengucap kalimat manis terkait sang kekasih Salah satunya pada Agustus lalu Setelah rencana pernikahan mereka sudah dipublikasikan Dua tahun lalu, aku bertemu dengan seorang perempuan Dari situ kami merasa penuh cinta dan terkadang menakutkan Tapi kami buktikan satu sama lain bahwa kami saling membutuhkan Tulisnya dalam sebuah unggahan Instagram Ia melanjutkan Padanya aku menemukan teman hidup sejati dan belahan jiwa Dan segera aku akan memanggilnya sang istri Nah kemudian fakta yang keempat Bagi kalian yang belum terlalu tahu siapa Kevin Oh Inilah soundtrack drama yang dinyanyikan Kevin Oh Well, tidak banyak yang tahu bahwa suami Gong Hyojin ini merupakan penyanyi terkenal di Korea Meski memiliki kewarga negaraan Amerika Nah berikut beberapa original soundtrack yang pernah ia nyanyikan Yang pertama adalah Memories More Than Love Original soundtrack Snowdrop Bagi kalian yang pernah menonton drama Snowdrop Tentunya sudah tidak asing lagi dengan original soundtrack drama satu ini Lagu berjudul Memories More Than Love ini Mengisahkan perasaan cinta sepasang kekasih yang hidup berjauhan Kalian pasti belum tahu kan kalau penyanyi original soundtrack ini adalah Kevin Oh? Hmm, komen di bawah ya Nah yang kedua adalah I Can't Say It's Only You Original soundtrack Clean With Passion For Now Memiliki makna seseorang yang tidak dapat mengungkapkan perasaan Lagu ini cocok dengan cerita drama Clean With Passion For Now Yang dibintangi Kim Yoo Jung dan Yoo Kyung Sang tersebut Yang kedua adalah I Can't Say It's Only You Bare Het I Can't Say It's Only You Ancina I Can't Say It's Only You Yang ketiga adalah Crazy Original Soundtrack dari DP. Kembali mengisi original soundtrack drama DP yang dibintangi Jonghaein. Kali ini lagunya menggunakan lirik yang full berbahasa Inggris. Nah yang terakhir, Be My Light Original Soundtrack dari Chicago Typewriter. Punya lirik yang super romantis, original soundtrack drama Chicago Typewriter ini menggunakan bahasa Inggris dan Korea sebagai liriknya. Wah, gimana nih menurut kalian K-Drama Lovers? Ikut bahagia ya melihat pernikahan Gong Hyojin dan Kevin Oh. Meskipun berbeda 10 tahun, tapi tidak masalah. Komen di bawah ya gimana menurut kalian tentang pernikahan artis ini. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap ya, Mimin ingetin jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Mimin. Annyeong!